PEMBICARA 1 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pandemi ini berdampak ke keluarga ku khususnya tentang ekonomi terlebih di usaha ibuku karena orang-orang banyak di rumah jadi usaha ibuku sepi dan pendapatannya menurun sedangkan tetap ada pengeluaran yang harus dikeluarkan dan itu yang membuat aku dan keluarga ku khawatir tentang apa yang akan terjadi besok dan kita memikirkan cara untuk bagaimana cara melatasi nya kamu tadi bilang bahwa kamu dan keluargamu sempat takut dan kawatir bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup keluargamu memang kebutuhan apaan sih guys yang perlu dicukupi oleh kedua orang tuamu di masa-masa seperti ini jadi kedua orang tuaku perlu untuk membayar sekolah perlu untuk makan sehari-hari untuk biaya sekolah online dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya banyak juga ya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tuamu di saat-saat seperti ini lalu apa yang kamu dan keluarga melakukan waktu itu? di tengah kekhawatiran dan kecemasan kami kami akhirnya memutuskan untuk kami berdoa bersama setiap malam kami membangun wisbah keluarga kami menyembah Tuhan, kami menyanyi ala kadarnya tanpa musik kemudian kami berdoa, kami bergantian satu persatu kami mendoakan Indonesia, kami mendoakan kota ini dan juga kami berhadapkan bermanfaat kami kehadapan Tuhan jadi yang kamu dan keluarga melakukan adalah bersepakat membangun wisbah Tuhan bersama-sama tapi kalau boleh tahu, apa hal itu memang dulunya sering dilakukan oleh kamu dan keluarga atau gimana? sejujurnya kami sebelum adanya pandemi ini jarang untuk doa bareng aku, ibuku, bapakku doa sendiri-sendiri ternyata awalnya kalian memang jarang melakukan bersama keluarga ya guys tapi setelah kalian melakukan hal itu setiap hari, apa yang terjadi selanjutnya? setelah kami mulai rutin untuk berdoa bersama dua hari pertama, tiba-tiba ibuku dapat telefon dari seseorang seseorang ini kenal dengan ibuku dan dia menawarkan sesuatu ke ibuku dia bilang, kamu mau gak jualan ini? aku punya barang ini nih terus ibuku jawab, oh iya gak apa-apa karena kami berpikir bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong keluarga kami dan hari pertama barangnya dikirim ke rumah waktu itu jam 6 sore dan barangnya dikirim cukup banyak di luar rukaan kami kami bingung lagi, menerwana cara menjualnya karena ini adalah hari pertama kami dan kami berdoa lagi, kami beradabkan ke Tuhan dan puji Tuhan, jam 6 pagi harinya, barangnya sudah habis kami lakukan ini terus-menerus sampai sekarang dan hasil dari penjualan barang ini berkali-kali lipat bahkan berpuluh-puluh kali lipat dari apa yang ibuku dapatkan di waktu normal dan juga dari misalnya ini kami juga bisa membantu orang lain yang mungkin kesusahan seperti kami kami tarik sebagai reseller dan mungkin itu bisa memberkati mereka jadi kami diberkati untuk memberkati orang lain wah, jadi awalnya kamu dan keluarga-mu mengalami kesulitan keuangan tapi kamu dan keluarga-mu bersatu hati datang kepada Tuhan dan Tuhan membukaikan jalan buat muci satu dengan-tengah keluarga-mu bahkan kamu dan keluarga-mu bisa menjadi berkat buat para orang-orang di sekitarmu terakhir ya guys, apa pesanku buat teman-teman yang ada di rumah? pesanku buat teman-teman yang ada di rumah mungkin kalian sekarang sedang alamin apa seperti apa yang aku alamin pesanku yaitu aku percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia Tuhan selalu menyertai kita Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Dia juga Tuhan yang akan memelihara hidupku seperti Tuhan memelihara hidupku dan keluarga-ku yang kedua, aku ada sedikit tema dia dari Alkitab yaitu dimana dua-tiga orang berkumpul bersepakat dalam nama Tuhan Yesus maka Tuhan akan menjawab doanya percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kalian semua walaupun mungkin waktu Tuhan untuk menjawab doamu tidak secepat yang kalian bayangkan tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menangku Tuhan terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah memberikan kalau hambamu boleh sharing sedikit tentang kebaikanmu dalam hidup hambamu Tuhan Tuhan, aku berdoa Tuhan supaya mungkin Tuhan ada teman-temanku Tuhan di rumah yang sekarang sedang mengalami seperti apa yang aku alamin Tuhan dan aku berdoa supaya Engkau selalu menyertai mereka Tuhan Tuhan kiranya Engkau yang menjawab doa mereka sesuai dengan waktumu buat hati mereka percaya dan terus berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan terima kasih Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur haleluya terima kasih saya Keisha this is my journey terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan